musik 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 kenalan dulu, nama gue Vio, gue dari Paro Diplomas Bonaventura hari ini gue dapet titipan dari Panditia untuk share soal fight for your belief oke, dalam setengah jam ke depan mudah-mudahan apa sih yang bisa kita capai disini gue dikasih tema ini gue coba mikir gitu ya oke, kita sebagai orang muda kita sebagai orang katolik apa sih bedanya fight for beliefnya kita sama fight for beliefnya orang lain, right mudah-mudahan kita bisa tercerahkan dan gue pas nyiapin pandini gue juga tercerahkan juga oke, kata-kata fight for belief, oke, fight itu another things, belief another things, nah kita coba lihat, next fight for belief mereka juga fight for belief tau ini siapa anggota ya anggota oke, terlepas dari mereka itu beneran purely mereka punya agenda mendirikan seluruh dunia ini memuslimkan seluruh dunia ini dengan cara-cara mereka ataupun mereka ditunggangi sama agenda politik oke, mereka kendaraan politik ya ada yang macanegara kita di lokal juga punya ya kendaraan politik gitu loh nah, tapi terlepas dari itu yang sangat diperintangkan itu begini ISIS kan ada di sonor orang kita ada yang percaya sama visinya itu kan akhirnya mereka rela memberikan diri meresikokan nyawa mereka untuk join, bener gak? untuk fight for their belief pertanyaannya belief? apakah semua yang namanya fight for belief itu bener-bener positif? belum tentu jadi gua begitu melihat seperti ini gua jadi mau pertanyakan belief yang seperti apa sih yang mau kita fight? dan juga yang kedua jangan-jangan ada belief yang membuat kita jadi gak fight maksudnya gimana? ya gua tau lah disini semuanya ada yang udah eh masih kuliah? sedap oke siapa yang udah selesai kuliah dan udah kerja? pasti selesai kuliah dan lagi berumah tangga loh kok oke pasti teman-teman entah itu di kampus entah itu di dunia motivasi pernah dengar soal cerita anak telur ayam di telur Raja Wali di kandang ayam ya pernah gak? dia pikir dia ayam padahal dia Raja Wali ada yang mau? oke deh gak apa-apa nanti cari tau ya googling ya cuma ini gini kalau misalnya apa yang kita percaya itu bisa membuat kita fight fight dengan abusive fight dengan destructif atau fight dengan membangun atau jangan-jangan bisa membuat kita gak fight contoh contoh ya contoh gua percaya kayaknya gua jomblo forever nah kan sorry bang sorry bang gak maksud bang cuma i mean like gini kalau gua percaya gua jomblo muka gua jelek gak bakal ada yang mau sama gua kalau cewek-cewek itu cuma mau sama cowok kaya gua gak kaya jadi hopeless deh apakah itu membuat kita fight? mungkin iya fight menjadi jomblo mungkin tapi bisa juga jadi gak fight ngerti maksudnya jadi not necessarily fight for your belief itu it's a real fight for your belief nah hari ini gua pengen coba challenge belief itu seperti apa right nah yang jelas mereka juga fight for their belief tapi pertanyaannya beliefnya mereka itu seperti apa nah kita as a young people and catholic kita punya belief seperti apa kita harusnya punya belief seperti apa ini yang pengen coba kita lihat gaafdol kalo contohnya kita ngambil dari contoh-contoh gereja katolik next nah kita tau ini mother teresa contoh klasik dimana-mana orang udah banyak pake tapi kenapa gua ambil contoh ini gua terinspirasi kemaren pas gua browsing netflix gua ketemu film yang menceritakan biografinya dia dan gua jadi lebih jelas banget yang jelas gua gak baca buku biografinya karena tebel dan ain't my body got time for death tebel banget men tapi gua bersyukur banget cuma nonton ga nyampe 2 jam oke i get the recap jadi intinya tuh gini mother teresa dia itu dari mana yuk dari mana Tahrianya di Kalkulta dia orang apa dia orang Albania bener kan ya Albania nah jadi dia tuh sebenernya dari kecil dia terinspirasi banget sama satu pokoknya terinspirasi banget untuk jadi suster deh pokoknya karena dia bergaul dan dia terinspirasi terinspirasi banget jadi suster namun pas dia masuk jadi suster dia jalurnya jalur ditugasinya jalur pendidikan jadi dia jadi guru disitu nah tapi seiring jalan pas dia bertugas dia gelisah dia gelisah itu apa sebenernya calling gua bukan di pendidikan gua ngerasa sedih ketika ngeliat ada orang yang terlantar orang miskin tapi gak di touch pada saat itu India tuh chaos banget riot banget dan lu kalo keluar di gerbang siap-siap aja kena efek vandalisme atau kena resiko-resiko yang seperti itu huru hara tapi di tengah-tengah huru hara itu ada orang miskin ada orang terlantar dan apa yang dia percaya sebagai suster satu gua ngerasa ini panggilan Tuhan buat hidup gua oke tapi di satu sisi disitu gak nyaman tapi di satu sisi gua udah punya tugas gua udah punya ikatan disini oke tapi dia percaya aduh ini kayaknya bukan gue maunya gue tapi ini panggilan Tuhan gua ngerasanya gua bisa utuh kalo gua serve the poor di luar sana bukan dibalik pagar sekolah dan dia fight buat itu dia ngajuin surat ke fatikan akhirnya baru setahunan di approve dan itu pun di approve nya cuma setahunan nanti liat lagi tapi itu yang membuat si mother Teresa dulu akhirnya keluar dari zona nyaman dia dia ambil resiko gak tau duit dari mana tapi dia fight nah that's the right belief bener gak? dia percaya bahwa ketika ia menjawab panggilan Tuhan Tuhan menyertai dia berkali-kali tuh di film tuh itu ditekanin it's not me but it's God's calling dan dia percaya ketika dia menghidupi God's calling di dalam hidup dia dia menjadi utuh dan dia happy nya luar biasa itu pada Teresa oke pada Teresa orangnya udah gak ada tapi ada di jaman kita ya nah sekarang kalo kita liat lagi yang paling real banget di kota Jakarta deh atau di Indonesia ada gak sih keadaan di sekitar kita yang ciri-ciri wah ini kelompok ini fight for their belief ada gak? ada udah pasti ya gua bukan kampanye next bukan bukan ini adalah gubernur kita sekarang bener gak? ini fakta ya ini fakta gua bukan kampanye ya gua tertarik banget sama figur Pak Basuki ini kenapa? dia percaya dari mulai dia dari di pas jadi gubernur bangka dan seterusnya dia percaya banget akan ada satu pemerintahan yang jujur tidak korup dan bener-bener buat rakyat oke selama kita hidup nih gua yakin nih selama kita yang ada disini hidup nih selalu kata-kata itu terdengar klisye bener gak? pemerintah yang jujur bersih untuk rakyat kecil itu cuma gimmicknya campaign ya tapi orang gila ini berusaha untuk membuat ini jadi nyata kenapa gua bilang orang gila? karena dia tuh gini kayak gua pernah denger di salah satu acar di swasta ya TV swasta dia bilang gini orang sekarang nih heran tau gak? orang dibilang salah karena benar dan dibilang benar karena salah ada yang pernah denger gak? kayak gitu jadi kalo dunia di sekeliling lu salah nah kalo lu ikut-ikutan jadi salah maka lu dianggap bener kalo orang di sekeliling lu itu salah lu jadi bener sendirian lu dianggapnya salah oke ketika semua elemen pemerintahan korupsi birokrasi hal yang mudah dipersulit dan seterusnya eh ada orang yang mau jujur kan dibilang orang gila gimana lu bisa fight the whole system gitu ya nah makanya gua bilang dia orang gila gila karena apa? dia against the mainstream right? dia berani fight buat belief dia bahwa bapaknya kan pernah bilang lu harus bantu rakyat kecil cuma lewat pemerintah doang lu bisa pake duit segitu banyak buat bantu kalo lu mau punya bisnis lu gak bakal punya triliunan buat bantu orang tapi kalo di pemerintahan lu punya triliunan lu buat bantuin orang pake duit negara nah dengan beliefnya dia pada saat itu akhirnya dia fight dia jadi DPRD dia jadi gubernur dan akhirnya dia main ke Jakarta dan sekarang dia udah nasional dan bahkan reputasi dia dikenal ya di luar negeri ini salah satu orang gila yang fight for beliefnya dia dan rootnya dia apa sih? pas di interview gua liat wah gila dia pake quotesnya Paulus ada yang tau? hidup hanya untuk Tuhan hidup lah kebenaran dan mati itu keuntungan gila ini hardcore banget gitu ya nah ini salah satu contoh yang kita lihat sehari-hari di sekeliling kita dan ada welcome silahkan dan ada kelompok-kelompok lain yang juga fight for their belief bener gak? nah cuma sekali lagi pertanyaannya belief yang seperti apa? right? belief yang seperti apa? tujuan dari hari ini kita sebagai young people kita sebagai Christians pengikut Kristus kita harus fight belief yang seperti apa? alright? klik atur nah gua masuk ke hal yang paling sederhana deh tadi kita udah bahas soal jongloers ya berapa banyak sih dari kita yang begitu kita ngelihat perkawinan yang hancur di dalam rumah kita sendiri misalnya bokap-nyokap berantem atau misalnya ada di lingkungan yang broken home bokapnya gak tau kemana atau nyokapnya gak tau kemana bokapnya judi bokapnya mabok atau apapun itulah keluar yang hancur kondisi itu sangat memungkinkan gak untuk shape belief seseorang yes of course gua punya temen cewek dia itu gak percaya sama cowok sama sekali ya semua cowok apa? sama aja gitu kan ya semua cowok sama aja karena dia dateng dari latar belakang keluarga yang broken oke? yang fight buat kehidupan itu mamanya oke? kakaknya married ditinggal sama suaminya jadi citra dia terhadap perkawinan itu ah perkawinan itu hoax lah gak mungkin membahagiakan itu membentuk beliefnya sehingga dia menjadi susah banget percaya sama cowok dan kira-kira gimana kalau beliefnya sudah begitu? ya bukan dia mau jadi jomblo it's just hard gak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami gue deh semuanya itu mengecewakan lebih baik ku sendirian segala macem mungkin seperti itu belief yang salah jangan-jangan gak bakal ada cowok yang sempurna deh kalau gitu let's lower our standard lah gak bakal ada Prince Charming pakai kuda gak bakal ada yang ada ketemu hape lebaran kuda juga gak bakal ketemu ya gak bakal ada lah cowok yang bener-bener katolik yang ganteng yang mapan takut akan Tuhan kan gitu gak bakal ada deh gitu ya akhirnya ya seumur hidup dia dia akan seperti itu alright gue sedih banget beberapa temen gue di Singapura dia saking saking desperate-nya ya aduh gak bakal ada deh bergaul di komunitas katolik lame semua cowoknya dia bilang gitu ah lame semua nih akhirnya dia mulai lower the standard oke deh any religion is okay any culture is okay akhirnya ada satu yang akhirnya memutuskan untuk married sama orang yang dia gak punya agama tapi dia cuma yaudah Tuhan emang ada tapi gue free thinker akhirnya dia married sama yang kayak gitu padahal dia aktif di komunitas dan dia katolik ada satu lagi yang married akhirnya sama orang bule dan dia gak percaya Tuhan itu ada men lu coba deh bayangin kita katolik ya semuanya katolik ya lu gak jelasin ekaristi aja ke orang yang non-katolik tapi sama-sama kristian struggle gak? kenapa sih lu harus harus ada adorasi gitu lu harus mungkuk-mungkuk lu aja kalo married sama orang kristian yang non-katolik itu juga struggle sekarang gimana caranya misalnya nih lu married sama orang yang non-christian lu menjelaskan Allah Tritunggal Maha Kudus wah tuh and other things tuh ya cara lu ngejelasin Allah tuh gimana seorang pribadi dan seterusnya bayangin kalo lu itu kalo misalnya sama muslim masih penting saya sama-sama monogami ya kalo sama Hindu sama Buddhist itu different level anyway kemudian apalagi nih ya oke deh kalo mereka gak meluk agama agama sama sekali tapi at least mereka percaya Tuhan Tuhan ada tapi ya gak meluk agama tertentu oke lah masih mendingin lah kalo misalnya married sama orang yang sama sekali gak percaya Tuhan tuh ada itu level 9999 ya challenge-nya dalam membina rumah tanda karena itu bakal beda banget bagaimana cara approach problem dalam rumah tanda terus gimana sih belief di dalam karir gitu misalnya orang yang sukses adalah orang yang kaya dan karirnya berhasil misalnya beliefnya begitu jadi gua akan melakukan apapun yang penting gua kaya karir cepat dan berhasil beliefnya gitu dan bahkan mungkin dengan cara apapun itu fight for your belief tuh tapi rasa-rasanya in the wrong way ya nah tapi as a Christians kita harus fight for our belief di dalam pekerjaan itu gimana sih? nah nanti nanti kita reflectnya nanti ya terus dalam hal prayer dalam hal worship dalam hal apapun itu yang berhubungan sama relasi kita dengan Tuhan apa yang kita believe? Tuhan itu ada? Tuhan itu abstrak? Tuhan itu konsep? atau Tuhan itu hidup? itu akan mempengaruhi banget dengan bagaimana cara kita berdoa cara kita mengekspresikan iman kita oke terus dalam berkomunitas dalam bernegara dalam bermasyarakat itu juga sama kalau ah semua orang nih mencurigakan jadi gua mendingan berdoa diri karena mungkin jangan-jangan dia pernah dikecewakan dan seterusnya nah gua nyampe ke kesimpulan ini nih jadi sebenarnya belief yang true itu dari mana sih kita bisa ketemu belief yang true banget as a catholic as a christian as a young people itu gimana caranya thanks gua menyimpulkan tuh seperti ini sih setelah baca buku seminar bla 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 kesimpulan gua tuh ya one will find clarity on what he believes in when he find who he truly is oke maksudnya apa dia bener-bener tahu dia belief akan sesuatu itu apa ketika dia bener-bener menemukan identitas diri dia yang sebenarnya right kalau kung fu padang tuh ya inner peace lah kurang lebih begitu ya dia menemukan diri dia siapa dia menemukan identitas dia siapa sehingga itu mempengaruhi banget beliefnya dia contoh contoh nih paling sederhana deh kalau dia percaya dia adalah bisnismen oke i am bisnismen kan gitu ya who i truly am eh who i truly am apalah grammarnya gak tau ya oke gua ini siapa sih hahaha mau keren emang aja ayus gitu ya gua ini siapa gua bisnismen sukses tapi profesinya dokter jadinya gimana jadinya gimana profesi dokter tapi identitas dia dia percaya dia bisnismen gak 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 semuanya begitu kok tenang aja tuh oke akhirnya apa kita ketemukan yang namanya dokter yang dagang betul gak dagang tuh gimana oh cepet-cepet next 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 biar cepet atau resepnya lebay misalnya begitu dan sebagainya misalnya misalnya itu hanya con atau misalnya yang macem-macem lah kita bisa lihat kan dia lihat diri dia siapa apa itu mempengaruhi banget sama apa yang dia lakukan alright karena apa itu mempengaruhi banget bagaimana cara dia melihat diri dia yang mempengaruhi value dia apa dan seterusnya coba deh rata-rata misalnya kalo di kitab suci siapa sih lu gue daud nanti dari keturunan gue nih muncul tunas daud mesias dan seterusnya gitu wah dia tau tuh diri dia siapa dan dia tau gua raja gua bertindak sebenarnya raja yang mana raja yang arif dan seterusnya nah jadi ketika temen-temen nih tau identitas diri temen-temen termasuk gue kita bakal lebih tau oh ya kalo gua ini titik 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 maka harusnya begini gini 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 kan gitu ya nah jadi ini maksudnya one will find clarity on what he believes when he find who he truly is jadi buat temen-temen yang coba mulai reflect deh dalam hal relationship misalnya apa sih yang temen-temen believe dalam hal karir atau pekerjaan apa sih yang temen-temen believe dalam hal pelayanan dalam hal doa dalam hal persembahan kasih dalam hal apapun apa sih yang temen-temen believe yang jelas satu temen-temen siapa sih kita next kita itu muridnya Tuhan oke dan ini perintah Tuhan Matthew 5 ayat 13-16 udah ketemu semuanya oke kita baca sama-sama ya 1,2,3 kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia dihasilkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diijak orang kamu adalah terang dunia kota yang terletak diatas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang rekan diatas katidian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu di surga temen-temen kita tuh siapa sih kita tuh muridnya Yesus kita tuh anak Tuhan kita anak-anak terang betul? banyak deh temen-temen kalau mau baca di kitab suci gitu ya kita lebih dari pemenang kita anak terang dan seterusnya tapi satu ya identitas kita as a Christians itu apa sih? kita murid dia kita anak dia oke kita anak-anak terang dan karena kita anak-anak terang maka ini missionnya kita menjadi garam dan terang buat dunia ini sehingga melalui perbuatan-perbuatan kita bapak dipermuliakan gue inget banget dulu ya pas gue umur 19 tahun gue dateng ke satu seminar berarti udah lama banget ya enggak 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 baru-baru baru-baru pas gue umur 19 gue dateng ke sebuah seminar yang bicara itu baru umur 23 atau 24 itu menginspirasi gue banget dia punya visi dia bilang gue punya visi satu siapa yang bilang orang muda gak bisa berhasil dan bikin impact visi pribadi gue dia bilang waktu itu visi pribadi gue adalah gue mau menjadi pembawa pengaruh positif dan memberi dampak positif buat siapapun dan apapun yang ada di sekeliling gue jadi visi pribadi dia menjadi dampak positif buat sekeliling saya wah gue terinspirasi banget sama itu waktu itu gue masih kuliah baru kuliah tepatnya dan akhirnya karena gue sangat terinspirasi banget gue percaya bahwa dimanapun gue berada gue harus membawa dampak positif i have to make value i have to add value mau itu di kuliah ue mau di keluarga mau di pekerjaan mau di pekerjaan pelayanan dan seterusnya so dengan belief yang seperti itu gue coba jalanin hidupan gue contoh contoh waktu itu gue mulai coba gitu ya yaudah kalau gitu disaat kuliah gue harus mulai mandiri gue coba usaha sendiri gue ngelesin gue ikut network marketing pokoknya apapun itulah supaya gue bisa bener-bener bikin dampak pada waktu itu temen-temen gue lain masih kuliah masih kuliah kerjaannya biasanya kalau kuliah ngapain sih ya gitu lah capsa ya kan nongkrong dulu dota counter strike ketahuan deh angkatannya warnet gitu lah pokoknya hal-hal yang kayak gitu lah kobam-kobam nongkrong dimana gitu ya tapi waktu itu gue ngejalanin hidup gue gue ngebayangin cuma satu sih gila temen gue ada yang cowok dia cowok satu-satunya dari keluarga bokapnya baru meninggal dan dia suddenly memikul semua tanggungan keluarga dia dan gue waktu itu ngebayangin iya ya kalau bokap gue meninggal sekarang gue siap ya oh gak siap ya gak udah daripada sampai kejadian mending gue siap-siap dulu dah waktu itu gue begitu akhirnya gue lumayan banyak dikatain sih sama temen gue dikatain hidup lu serius banget sih lu kayak workaholic banget sih wah lu nyantai men nyantai kalau gue waktu itu gak kayak gitu keguliah aja gue udah pake baju rapi setelan kayak mau ke kantor maklum anak MLM dulu kan wah pokoknya kayak gitu deh but at least I fight for my belief gue pengen menjadi dampak entah gue gak tau caranya gimana gue pengen jadi dampak nah ya to cut the story short gue coba berusaha memberi yang terbaik buat di layanan di kerjaan di kuliah dan seterusnya ada satu titik dimana lucu sih gue dulu sempet berkelana akhirnya gue di baptis di gereja kristen beneran di baptis 2 tahun gue aktif disana I do less Eucharist gue udah menganggap ibadah disono sama Eucharist sama aja gitu ya tapi ketika gue udah balik ke gereja katolik satu sih waktu itu yang gue gemes banget pas gue lagi di gereja kristen orang-orang muda yang umurnya masih 20 19 21 22 mereka begitu kita ngumpul bahas kitab suci semangat sehari baca baca kitab suci itu 4 pasal tambah 1 amsal yang sesuai tanggal jadi 5 pasal loh Matius 1 4 tambah amsal 21 besok Matius 5 sampai 8 besoknya lagi itu terus begitu kan nah giliran gue udah bertobat ke katolik gue ajak temen gue eh yuk kita baca-baca firman yuk ih lu kayak orang kristen banget sih lu apaan sih nah disaat itu ya oke 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 gue coba deh gue ke paroki mana sih di paroki kelompok yang baca-baca kitab suci gue rindu gue pengen katolik gue oke pas gue daten ketemu sama kelompok umurnya 30an 40an gitu ya itu bukan umurnya tahun lahirnya tahun lahirnya 1930 1940 1950 yang paling muda setelah gue lahirnya tahun 1959 hahaha ya gue daftar khusus kitab suci gue orang muda sendirian selesailah kan langsung ya jadi ketua kelas semua orang-orang pada cinta sama gue anak muda ya gila mau yang dit kitab suci harusnya bukannya begitu ya terus yang kedua terus yang kedua waktu itu ya itu sih gue lumayan yaudahlah itu bukan satu hal yang apa ya harus di banggakan memang begitu harusnya bukannya terus yang kedua waktu itu ya OMK di wilayah gue gak aktif udah 6 tahun ya kan 6 tahun udah gak ada siapa-siapa yang tadinya OMK sekarang anaknya udah satu ya kan gitu kan jadi udah gak ada siapa-siapa Fi daten dong ke ngisa lingkungan nih ngisa wilayah buat orang muda khusus orang muda ya dateng ya khusus orang muda kan saat itu pas sumpah hari gue langsung memateraikan gue dengan air suci ya jadi ketua oke waktu itu gue bilang eh gue mau jadi dampak gue pengen membawa satu dampak positif mana sih yang katanya orang muda tuh lame gue gak suka dibilang orang muda itu ya lame foya-foya ngambil duit dari paroki buat happy-happy doang gak bisa menonjokan siapa disini yang pernah kalahin gitu at least ah deh pak nih ah gue kayak gini paling di reject dananya bener gak kita kita berusaha nama hirarki itu selalu gak pengenakan ya nah waktu itu kegelisahan gue tuh cuma satu eh orang muda itu bisa berbeda orang muda tuh bisa punya integritas bisa bertanggung jawab bisa disiplin bisa dipercaya coba deh pakai karya jangan cuma gini oh iya 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 kita mau ada acara yang ngangkat-ngangkat yang masih muda angkat-angkat kerjaannya ngangkat-ngangkat kursi gitu kan atau gak oh iya kita butuh icebreaking itu tuh tolong OMK bikin icebreaking kalau gue ngerasa sedih sebenarnya kenapa? karena gue pikir eh OMK tuh cuma bukan jadi bandut kerjaannya kita tuh juga bisa jadi sesuatu gitu loh kan akhirnya waktu itu gue memutuskan oke deh kita bikin dampak gue mulai rekrut temen gue sebenarnya OMK itu orangnya aktif cuma aktifnya bukan di paroki kan gitu dia jadi leader di kampus dia bikin training sana sini pas gue rekrut dia bilang eh bantuin dong di sini di paroki kita males gue Fi kalau ikut OMK gak jelas gitu kegiatannya justru gara-gara gak jelas kita bikin jadi jelas akhirnya mau tuh join tuh kan nah akhirnya gue dapet pada itinya gue grateful banget waktu itu gue kumpul dan akhirnya mereka semuanya at least setelah dari situ tuh pada yang ada yang jadi sikep terus ada yang ditarik jadi komisi pemudaan dan seterusnya cuma ya again setelah semuanya berlalu hening lagi itu struggle-nya OMK di wilayahnya emang gue gini Tuhan anyway gue cuma pengen share bahwa ketika kita berani menjadi garam dan terang konsekuensinya adalah kita harus berani menjadi berbeda resiko itu pasti ada hardcore gue pernah even gue lagi kerja gitu ya temen-temen gue pada kerja tuh ya biasanya abis kerja ngapain sih? main futsal gitu kan atau gak nongkrong weekend nah dulu sih gue agak berlebihan sih gue terlalu serius mungkin diliat orang-orang itu akhirnya Fi relax a bit lah lu apalagi mereka pada mulai married gitu kan sedangkan gue masih jomblo yay berusaha sih tunangan udah mau kawin tapi batal gagal-gagal sekali gitu kan nah jomblo lagi yaudah enjoy aja gitu kan dia bilang Fi lu inilah relax a bit lah lu terlalu serius banget sih kerjaan lu kayaknya pergi pagi pulang malem pergi pagi pulang malem terus begitu kayaknya terakhir kali gue pergi pagi pulang malem eh yang gak pergi pagi pulang malem gue gak tau kapan sih tapi kayaknya dari SMA1 gue udah begitu sih jadinya itu satu konsekuensi sih kalo kita emang mau jadi salt and light kita harus berarti jadi orang gila orang gila itu artinya apa? against the mainstream kalo gak apa sih yang membedakan kita sama non-christians oke kalo kita lagi ada di pekerjaan kita sama-sama complaints kita sama-sama mengeluh sama-sama nyolong-nyolong waktu atau kita gak jujur apa sih bedanya kita sama yang non-christians pasti beda ketika kita ada di lingkungan yang kalo misalnya apa namanya eh cabut yuk cabut kan biasanya lu kuliahnya cabut cabut enggak ah gue gak mau cabut gue mau ikut kelas pasti dicengin kan ya kan nah kayak gitu-gitu kan kita berbeda gitu dan kita punya resiko untuk kesitu ya misalnya contoh nih ya contoh temen-temen gue banyak yang udah married mereka mereka yang udah pada married eh bro udah cobain lu kalexis gila lu udah married catholic way tapi lu kok masih kayak gituan sih nah katanya iya dong cowok gitu kan men kalo gua sih gua sedih sih sebenernya sih kayak gitu gua sedih banget gitu cuma ya yaudah gua gak mau i believe on the sacred marriage itu persatuan antah kristus dan gerejanya gak bisa cheating apa-apa gak bisa gitu gak make sense buat gua tapi itu berani menjadi berbeda nah coba sekarang kalo temen-temen liat as a christians kita murid kristus kita di challenge sama Tuhan untuk menjadi garam dan terang buat dunia di sekeliling kita right coba deh di keluarga misalnya gimana sih sekarang coba temen-temen reflect deh gua udah jadi pembawa kabar suka cita gak sih buat keluarga gua atau tiap kali gua ada di rumah rumah tuh jadi rasa-rasanya tuh jadi horor jadi angker gitu ya atau orang malah jadi happy nunggu-nunggu gua biar dateng ke situ bentar nih Shinja kan ketika gua dateng ke tempat Shinja gua langsung menjadi vampir angpau atau gua malah jadi sumber angpau kan gitu ya oke oke berbahagia lah yang belum married kalian udah married iya ke Bandung yuk ke Bandung cabut deh cabut oke di dalam relationship misalnya apa sih yang kita believe dalam relationship kita baik yang belum married baik yang udah married nah cari deh bagaimana sih teman-teman bisa jadi the real soul and light buat hubungan teman-teman ya dalam karya pelayanan dalam pelayanan kalau misalnya habis pelayanan dibilangin thank you disalamin di ucapin thank you kita happy itu wajar tapi kalau habis pelayanan udah capek tiba-tiba orang lupa sama kita kita beres-beres yang lain pada happy-happy di cafe sana tuh pembubaran kita masih beres-beres gak ada yang bilang thank you di saat itu how we keep being salt and light bukankah perbedaan orang yang mengikuti kristus sama yang tidak adanya tuh pas situasi kayak gitu right besok-besok pas pembubaran panitia gak ada gitu ya ngambek atau gak tiba-tiba di whatsapp group left yeah kan gitu ya tiba-tiba left ngambek gitu gak jelas gitu ya nah tapi different itu adalah apa orang gila kan dia udah disakiti dia dulu yang nyamperin dia dulu yang kasih senyum dan hei apa kabar it's not easy serius itu gak mudah tapi itu membahagiakan jee mentang-mentang baru punya baby 4 bulan ya gimana tidur gitu ya gak tidur gue gitu kan capek dong iya tapi capek bukan berarti gak bahagia sih sedap kan jadi berkorban lelah sakit hati bukan berarti kita gak bisa happy justru kita bisa happy ketika apa kita bener-bener menghidupi identitas kita kita lebih dari pemenang kita anak-anak terang kita diajak untuk jadi salt and light be different nah nanti nih temen-temen coba dalam setiap kehidupan temen-temen nih abis keluar dari sini gimana sih temen-temen bisa mengambil keputusan di setiap kali ketemu kegalauan yang kayak gitu tuh tadi how i can be salt and light in this situation right dalam pekerjaan kek pelayanan apapun itulah yang paling real banget kita bentar lagi kan next kita kan bentar lagi pilih ada nih gua ngajak temen-temen satu gua bukan tim ngamanya siapa-siapa gua gak peduli temen-temen pilihannya mau cakup satu dua atau tiga oke tapi yang gua pengen ajak temen-temen tuh gini disini semuanya ada gak yang pernah nih ya ada gak yang pernah gini males lah gua politik politik gua ah enggak lah gua gak mau ikut ikutan akhirnya temen-temen sebenernya punya hak pilih tapi temen-temen golput ada gak yang punya pengalaman kayak gitu atau pernah 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 punya pengalaman kayak gitu right atau enggak ada temen-temen yang punya pengalaman kayak gitu temen-temen kita ada ya nah gua sebenernya tuh sedih banget kalo ngeliat kayak gitu contoh nih misalnya apa ya pas gua dulu kuliah gitu ya temen gue kita hidup di negara Indonesia gitu ya dia Chinese dia dibesarkan di keluarga yang penuh dengan ketakutan sebagai orang Chinese penuh ketakutan akan diskriminasi oke oke nah itu dia believe akhirnya gila orang Cina gak bakal pernah dapet perlakuan yang sama oke gua sedih aja sih pas kuliah gitu ya dia gak mau bergaul sama temen-temen yang non Chinese ih langsung gue gini bro ada aja yang salah dari temen-temen yang non Chinese itu dibilang gitu kan gua bilang aduh kasian banget sih lu bro gak apa-apa kali dia juga friend sama-sama temen apa sih gitu nah nah dan dia kalo ngomongin soal politik udah deh mau gimana pun juga dia udah apatis dia gak mau mengambil sikap dia gak mau ngambil bilan pokoknya dia cuek mungkin pilkada kali ini bisa berubah dia hopefully dia melihat satu harapan tapi at least tuh gini message yang gue mau sampaikan kita 100% Katolik kita 100% Indonesia kita tuh gak bisa menyangkal diri bahwa kita hidup di tanah Indonesia right gua pernah sempat ikut retret yang ngobrol soal perjalanannya Jonas Paulus ke 2 oke dia tuh dulu ada di jaman perang dunia ke 2 ya gua baru sadar waktu itu si Romo itu bilang gini lu bayangin deh kalo misalnya nih gereja gak didukung sama politik pasti gereja itu bisa bisa ada resiko gak eksis sekali lagi ya dia bilang coba bayangin kalo di satu negara gereja itu gak didukung sama politik pasti gereja itu bisa bisa ada resiko gak eksis contohnya misalnya misalnya nih ya di negara komunis ya di negara komunis agama tuh racun ya kan candu gak boleh ada kegiatan agama ya akhirnya gereja tuh gak bisa sebebas ini berekspresi bener gak pasti underground kitab suci aja sobek satu-satu gitu ya gak bakal sebebas itu bahkan uskupnya pun disetel sama negara kotbahnya tuh di screening dulu alright jadi ketika itu gua sadar iya ya berarti jangan-jangan sebenernya kita sebagai orang cutlet di Indonesia kita udah punya kebebasan nih sebenernya untuk mengekspresikan iman kita tapi kalo kita gak take charge di dalam politik kita tuh akhirnya bisa beresiko kehilangan kebebasan itu kalo kita gak take charge oke gua disini gak ngajak temen-temen misalnya ayo compete jadi presiden DPRD atau what so ever itu hal yang paling sederhana adalah tinggal jalan kaki kan ke TPS deket RT ya kan tinggal coblos cus terserah mau cabutnya siapapun tapi at least temen-temen aware bahwa itu respon temen-temen ikut serta dalam pilkada gitu itu adalah satu pilihan temen-temen membuat perbedaan oke temen-temen mau responsible sama status kewarganegaran temen-temen mau responsible untuk ngasih suara karena apa? kadang-kadang kita gini ah yaudahlah misalnya si A pasti menang atau si B pasti menang atau si C pasti menang misalnya eh jangan take for granted kalau misalnya semua orang berpikiran yang sama yaudahlah gua gak kesitu juga aslinya dia pasti menang jangan kira bisa telah denger-dengar kan Trump sama Hillary kayak gitu kan case-nya kan ah udahlah Trump gak mungkin lah dia siapa sih taunya menang karena mungkin banyak yang gue alpun nah hari ini pilihan practical ini yang ada di sekeliling kita yang bener-bener real kita mau masuk sosial pilkada make sure ya temen-temen jangan tergiur sama promo-promo tiket online traveling here and there gitu ya tiba-tiba oh iya lupa hari ini ada pilkada nih gua lagi di luar negeri yaudah sayang temen-temen karena it shows that we are not being responsible kita gak menjadi garam dan terang gak fight for our belief untuk menjadi perubahan yang baik ya perubahan itu kan walaupun keliatan gak signifikan tapi itu signifikan kalau dijumlah-jumlahin right so temen-temen message hari ini yang gue pengen share when we fight for our belief alright belief yang seperti apa sih yang harusnya kita fight karena ada loh orang yang fight for their belief yang beliefnya racok malah merusak banyak hal malah merusak perdamaian dan seterusnya nah jadi belief yang seperti apa we as a christians kita sebagai murid kristus kita dipanggil at least sebagai murid kristus kita anak-anak terang kita dipanggil untuk be the soul and the light nah coba deh temen-temen mulai sekarang saya ajak saya nawarin temen-temen untuk being aware setiap kali mau melakukan satu tindakan tertentu atau keputusan tertentu ada pilihan nih gua pengen menjadi dampak positif atau enggak pilihlah yang menjadi dampak positif kalau ternyata gagal nih iya iya tadi harusnya gua gak kayak gitu iya gak apa-apa lesson on alright so itu tawaran dari gua mudah-mudahan ini bisa sama-sama menginspirasi kita semuanya dan talks ini pun menginspirasi gua lagi untuk inget oh iya pilkada bentar lagi gua harus ngecek nih KTP gua berdaftar atau belum so itu aja dari gua semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua so be soul and the light okay selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih